Kelas 7 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 241 lagi, yaitu sesi ke-6, fun time, waktunya bermain. Apa nama permainannya adalah rantai kalimat. Caranya adalah nomor 1, yang A, bagi kelas kamu itu menjadi kelompok-kelompok. Bisa 1 kelompok, 2 kelompok, bisa 2 kelompok atau 3 kelompok atau 4 kelompok tergantung dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Kemudian diskusikan dengan kelompok kamu itu ruangan apa yang ingin kamu jabarkan atau deskripsikan. Bisa ruang IPA, ruang kelas atau ruang mana. Setelah keputusan itu dapat diambil, masuk kepada bagian C, yaitu masing-masing anggota dari kelompok harus menuliskan 3 kata yang berhubungan dengan penggambaran dari ruangan tersebut di dalam sebuah kertas. Kertas kecil, satu kata ditulis di satu kertas yang kecil. Jadi, masing-masing anggota kelompok menulis 3 kata yang masing-masing kata itu ditulis di kertas yang kecil. Jadi, ada 3 kertas kecil yang mereka kumpulkan nanti. Nah, nomor D, ketika masing-masing anggota kelompok itu selesai menulis, nah, kertas kecil itu digulung dan dikumpulkan pada sebuah mangkok atau bisa juga diletakkan di tempat yang dikumpulkan saja bisa juga seperti itu. Kemudian, nomor E, orang pertama dalam kelompok akan mengambil satu piece atau satu buah kertas yang digulung tadi dan melihat kata apa yang ada di dalam. Dia harus membuat sebuah kalimat pertama untuk menggambarkan ruangan menggunakan kata yang ada di dalam kertas yang digulung tadi. Sebagai contoh, nah, jika katanya yang ada di kertas yang digulung itu adalah labor science atau labor IPA, maka dia bisa mengucapkan, ini merupakan labor IPA kami. Nah, dia mengucapkan seperti itu. Nah, setiap ucapan-ucapan yang disampaikan atau kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh anggota kelompok itu harus ditulis. Nah, misalnya si A menyebutkan, this is our science laboratory, maka kalimat this is our science laboratory harus kamu tuliskan. Nah, jadi ada satu orang yang bertugas untuk menuliskan apa kata yang disebutkan oleh anggota kelompok. Kemudian, yang F, orang kedua dalam kelompok akan mengambil kertas lainnya yang digulung tadi. Nah, lihat kata yang ada dalam kertas itu dan lanjut dengan deskripsi berikutnya. Nah, jadi si B, orang kedua, itu dia mengambil kertas juga dan dia menyebutkan kalimat apa yang ada dalam kertas tersebut. Nah, lanjut yang G, lanjutkan rantai ini hingga seluruh anggota membuat sebuah deskripsi tentang ruangan tersebut. Berdasarkan dari kata yang ada di dalam kertas yang digulung kecil-kecil tadi itu. Nah, setelah itu bagian H, tulis rantai kalimat tadi di kertas yang lainnya. Nah, jadi ada tugasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, setiap kata-kata yang keluar dari anggota kelompok itu ditulis di selebar kertas. Nah, yang I, periksalah jika rantai kalimat ini yang kamu buat itu membuat sebuah deskriptif teks yang bagus. Nah, yang J, jika tidak bagus hasilnya, maka buatlah sebuah deskriptif teks yang bagus. Rubah ya, apakah bisa membuat ulang kalimat tersebut menjadi lebih baik? Nah, itu pertanyaannya. Jadi, setelah terkumpul semuanya, apakah bisa kamu membuatnya lebih baik? Kalau bisa, bagus, mantap. Nah, itu untuk worksheet 523. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, untuk fun time kita, Chinese Sentences. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.